Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan membahas Tentang teori pengambilan Dan teori penempatan Ini merupakan materi pada Pertemuan kedua untuk mata kuliah Pengantar teori peluang Ruang contoh dari proses Pengambilan contoh atau pensampelan Sebuah contoh atau sampel Yang berukuran R Diambil satu demi satu Dengan pengembalian dari N benda Jadi Ada N benda Kemudian diambil sampel Berukuran R dengan cara Diambilnya satu persatu Jadi satu diambil Kemudian dikembalikan lagi Kemudian diambil lagi Dikembalikan lagi Demikian seterusnya Maka pengambilan ke satu Ini akan ada sebanyak N kemungkinan Kemudian Karena dikembalikan lagi Maka pengambilan kedua Juga ada sebanyak N kemungkinan Demikian seterusnya Karena sebanyak R kali pengambilan Maka terdapat ruang contoh Sebanyak N kali N Dan seterusnya Kali N Ini sebanyak R kali Sehingga Sama dengan N Pangkat R Kemungkinan Kemudian Apabila sebuah contoh Atau sampel Berukuran N Berukuran R Diambil Satu persatu Tanpa pengembalian Dari N benda Jadi ini Kita punya N benda Kemudian Diambil sampel Yang berukuran R Nah diambilnya itu Satu persatu Tapi tidak dikembalikan Sehingga Pengambilan pertama Itu sebanyak N kemungkinan Karena tidak dikembalikan Maka sisanya Yaitu sebanyak N min 1 Sehingga Pengambilan kedua Itu ada sebanyak N min 1 Kemungkinan Nanti Pengambilan ketiga Terdapat N min 2 Kemungkinan Demikian seterusnya Sampai pada Pengambilan ke R Yaitu Sebanyak N min R Plus 1 Kemungkinan Sehingga Terdapat Ruang contoh Sebanyak Permutasi R Dari N Yaitu N faktorial Dibagi N min R Faktorial Kemungkinan Yang ketiga Ini Apa Jenis ketiga Pengambilan Sebuah contoh Atau sampel Berukuran L Berukuran R Diambil Secara Serentak Dari N benda Jadi beda Dengan Dua Cara Pengambilan Sebelumnya Kalau yang Dua Sebelumnya Itu Diambil Satu Persatu Kalau yang Ini Diambil Secara Serentak R Jadi Sebanyak R Diambil Dari N Benda Nah Karena Diambil Secara Serentak Maka Kita Tidak Dapat Membedakan Posisi Sehingga Terdapat Ruang Contoh Sebanyak Kombinasi R Dari N Yaitu N Faktorial Dibagi R Faktorial Kali N Minus R Faktorial Berikutnya Adalah Teori Penempatan Jadi Yang Sebelumnya Tadi Adalah Teori Pengambilan Pengambilan Sample Tepatnya Kita Lihat Definisi Yang Pertama Bila R Kelereng Ditempatkan Secara Acak Dengan Berurutan Dalam N Kota Dan Tiap Kota Berisi Satu Atau Dua Atau I Kelereng Kita Katakan Bahwa Kita Menggunakan Model BK I Dengan I Dari Satu Sampai Dengan Tak Hingga Tak Hingga Disini Tentu Tergantung Dari Banyaknya Kelereng Kalau Disini Banyak Kelereng Sebanyak R Kelereng BK Disini Adalah Singkatan Dari Bola Kantong Atau Bola Kotak Jadi Penempatan Bola Kedalam Kotak Menurut Model BK 1 Ini Kan Ada I Nah Ini Kita Yang Sering Akan Kita Pakai Nanti BK 1 Dan BK Tak Hingga Menurut BK 1 Ini Tiap Kotak Hanya Boleh Berisi Satu Kelereng Sedangkan Menurut Model BK Tak Hingga Ini Tiap Kotak Dapat Berisi Mulai Dari Satu Dua Dan Seterusnya Sampai Tak Berhingga Banyaknya Kelereng Nah Banyak Tak Berhingga Ini Tergantung Dari Banyaknya Kelereng Tentunya Kemudian Kemudian Pada Model BKM Ini Tiap Kotak Dapat Berisi Sampai M Kelereng Sampai Jadi Bisa Berisi Satu Bisa Berisi Dua Sampai Berisi M Untuk Tiap Kotak Akibatnya Untuk Model BK Satu Ini Sama Atau Ekivalen Dengan Pengambilan Sampel Berukuran R Dari N Benda Tanpa Pengembalian Karena Maksimal Satu Kemudian BK Tak Hingga Ini Ekivalen Dengan Pengambilan Sampel Berukuran R Dari N Benda Dengan Pengembalian Contoh Untuk Model BK Satu Ini Muatan Dipongkar Dari Kapal Dan Berat Seluruh Muatan Ini Perlu Ditentukan Hanya Sebagian Dari Muatan Yang Ditimbang Dan Pengamatan Dari Berat Ini Digunakan Untuk Menduga Berat Seluruh Muatan Dalam Keadaan Ini Kita Menggunakan Model BK Satu Dengan N Itu Adalah Banyaknya Kotak Ini Menyatakan Banyaknya Satuan Muatan Dan R Banyaknya Klereng Ini Banyaknya Satuan Muatan Yang Sesungguhnya Ditimbang Jadi Diwakili Oleh R Benda Untuk Menduga Berat N Benda Sedang Sedangkan Contoh Model BKM Ini Suatu Kantor POS Dengan N Kotak POS Berkapasitas Masing-masing M Surat Jadi Kalau Berkapasitas Itu Maksimal Di Isi M Dapat Dipandang Sebagai Hampiran Pertama Yang Menggambarkan Bentuk BKM Contohnya Misalkan R bola Dilantunkan Secara Acak Kedalam N Kantong Bila R Sama Dengan 4 Dan N Sama Dengan 7 Dan Bolanya Adalah Bola Basket Dan Kantong Adalah Keranjang Basket Maka Model BK1 Ini Akan Sesuai Jadi Dimasukkannya Satu Satu Yaitu Setiap Kantong Hanya Dapat Berisi Satu Bola Basket Tentunya Beberapa Kantong Akan Kosong Setelah Selesai Karena Hanya Ada Empat Bola Dan Ada Tujuh Kantong Banyaknya Cara Mendistribusikan Bola Sama Dengan Banyaknya Cara Memilih Barang Dari Tujuh Benda Tanpa Pengembalian Jadi Empat Barang Ini Atau Ya Mengambil Atau Memilih Empat Barang Dari Tujuh Ini Artinya Kita Memilih Empat Keranjang Dari Tujuh Keranjang Yang Masing-masing Akan Diisi Oleh Satu Bola Cara Memilih Empat Barang Dari Tujuh Tanpa Pengembalian Itu Adalah Sebanyak Permutasi Dari Permutasi Empat Dari Tujuh Yaitu Tujuh Faktorial Dibagi Tujuh Minus Empat Faktorial Atau Tujuh Faktorial Dibagi Tiga Faktorial Yaitu Tujuh Kali Enam Kali Lima Kali Empat Ini kan Harusnya Kali Tiga Faktorial Dibagi Tiga Faktorial Jadi Bisa Dicoret Sehingga Hasilnya Adalah 840 Nah Bila Kantong Yang Digunakan Besar Yang Dapat Memuat Setiap Bola Setiap Jumlah Tepatnya Paling Sedikit Muat Sebanyak Bola Basket Yang Tersedia Tersedia Model BK Tak Hingga Ini Akan Cocok Yaitu Tiap Kantong Ini Dapat Memuat Seluruh Bola Basket Tentunya Nanti Sampai 6 Kantong Mungkin Kosong Karena Tersedia 4 Bola Basket Dan 7 Kantong Masing-masing Kantong Dapat Memuat Seluruh Bola Nah Banyaknya Cara Mendistribusikan Bola Ini Sama Dengan Banyaknya Cara Memilih 4 Barang Dari 7 Dengan Pengembalian Karena Satu Kantong Dapat Memuat Setiap Jumlah Bola Jadi Ada 7 Pangkat 4 Jadi Bolanya Itu Kan Ada 4 Kantong Ada 7 Atau Kerenjang Ada 7 Jadi Setiap Bola Itu Bisa Memilih Satu Diantara 7 Kantong Sehingga Ada 7 Cara Memilih Kantong Itu Bola Yang Pertama Nanti Bola Yang Kedua Juga Punya 7 Cara Untuk Memilih Salah Satu Kantong Demikian Juga Bola Ketiga Dan Bola Keempat Sehingga Masing-masing Punya 7 Cara Karena Ada 4 Bola Sehingga Banyaknya Cara Untuk Mendistribusikan Bola Itu Sebanyak 7 Pangkat 4 Yaitu 2401 Nah Pada Kasus Sebelumnya Ketentuannya Itu Adalah Menyatakan Kekotak Mana Setiap Bola Akan Dikaitkan Atau Dimasukkan Sehingga Ketentuan Itu Disebut Sebagai Vektor Penentuan Dan Banyaknya Ketentuan Disebut Jumlah Vektor Penentuan Jumlah Ini Sama Dengan BK1 Yaitu Permutasi R dari N Dan BKT Hingga Yaitu N Pangkat R Misalkan Kita Akan Membedakan Dua Cara Untuk Menentukan Hasil Pelantunan R Kelereng Kedalam N Kota Cara Pertama Ini Dinamakan Vektor Penentuan Ini Menentukan Kotak Yang Mana Yang Dimasuki Setiap Kelereng Cara Kedua Ini Disebut Vektor Penempatan Menentukan Berapa Banyaknya Kelereng Masuk Di Setiap Kotak Jadi Kalau Kita Akan Menentukan Hasil Dari Pelantunan R Kelereng Atau Bola Atau Benda Kedalam N Kota Ini Ada Dua Cara Yang Pertama Vektor Penentuan Dan Yang Kedua Adalah Vektor Penempatan Misalkan Saya Punya Dua Kelereng Dilantunkan Kedalam Tiga Kotak Maka Kita Akan Peroleh Vektor Penentuan Yang Mungkin Itu Adalah Satu Satu Artinya Kelereng Pertama Ditempatkan Pada Kantong Pertama Dan Kelereng Kedua Juga Ditempatkan Pada Kantong Ke Satu Ini Kelereng Pertama Dimasukkan Ke Kantong Kedua Kelereng Kedua Juga Dimasukkan Ke Kantong Kedua Kalau Yang Ini Kelereng Pertama Dimasukkan Ke Kantong Tiga Dan Kelereng Kedua Dimasukkan Ke Kantong Ketiga Demikian Seterusnya Kemudian Sehingga Vektor Penempatan Yang Mungkin Karena Tadi Kan Kelereng Pertama Dimasukkan Ke Kantong Pertama Kelereng Kedua Dimasukkan Ke Kantong Pertama Juga Jadi Ini Tempatnya Ya Tempatnya Tempatnya Kelereng Itu Diletakkan Sehingga Vektor Penempatannya Ini Dua Artinya Ada Dua Kelereng Yang Berada Di Kantong Pertama Jadi Kalau Yang Disini Menentukan Kelereng Pertama Itu Di Kantong Mana Kelereng Kedua Di Kantong Mana Jadi Nanti Kelereng Pertama Di Kantong Satu Kelereng Dua Di Kantong Dua Atau Kelereng Satu Di Kantong Dua Kelereng Kedua Dimasukkan Kantong Satu Sehingga Kalau Yang Ini Tadi Karena Dua Dua Berarti Keduanya Kedua Kelereng Diletakkan Di Kantong Kedua Sehingga Disini Jumlah Di Kantong Kedua Itu Adalah Dua Sedangkan Di Kantong Satu Itu Nol Di Kantong Tiga Juga Nol Sedangkan Yang Ini Kantong Semuanya Diletakkan Di Kantong Ketiga Sehingga Jumlahnya Disini Ada Dua Di Kantong Ketiga Sedangkan Di Kantong Satu Dan Di Kantong Dua Ini Nilainya Nol Kemudian Yang Ini Kan Ada Di Kantong Satu Dan Kantong Dua Sehingga Masing Masing Satu Sedangkan Di Kantong Tiga Nol Kemudian Yang Ini Satu Tiga Atau Tiga Satu Berarti Yang Berisi Adalah Kantong Satu Dan Kantong Tiga Masing Masing Satu Di Kantong Dua Tidak Ada Isinya Kemudian Di Ini Ini Diletakkan Di Kantong Dua Dan Kantong Tiga Atau Kantong Tiga Dan Kantong Dua Sehingga Disini Ditulisnya Nol Satu Satu Artinya Di Kantong Satu Tidak Ada Isinya Di Kantong Dua Dan Kantong Tiga Masing Masing Di Isi Satu Klereng Sehingga Terdapat Sembilan Kemungkinan Vektor Penentuan Ini Ada Sembilan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Tetapi Hanya Enam Kemungkinan Vektor Penempatan Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Karena Klerengnya Kan Sama Ya Definisi Yang Kedua Omega A Itu Adalah Himpunan Dari X1 X2 Sampai XR Dimana XI Menyatakan Banyaknya Kotak Yang Dimasuki Klereng I I Ini Disebut Himpunan Vektor Penentuan Kemudian Omega 0 Itu Adalah Himpunan Dari R1 Sampai RN Dimana RJ Itu Adalah Banyaknya Klereng Klereng Dalam Kotak Ke J Disebut Sebagai Himpunan Vektor Penempatan Kemudian Banyaknya Omega Ini Menyatakan Banyaknya Titik Di 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 Dalam Omega Oke Teorema Yang Pertama Di Bawah Model BK1 Maka Banyaknya Omega A Itu Adalah Permutasi R Dari N Sedangkan Di Bawah Model BK Tak Hingga Ini Banyaknya Omega A Itu Sebanyak N Pangkat R Kemudian Di Bawah Model BK1 Banyaknya Omega 0 Itu Adalah Kombinasi NR Dan Di Bawah Model BK Tak Hingga Banyaknya Omega 0 Itu Adalah Kombinasi R Dari N Plus R Min 1 Nah Teorema 1 Tadi Itu Dapat Ditulis Dalam Bentuk Tabel Berikut Jadi Untuk Model BK1 Jadi Setiap Kantong Itu Masing-masing Hanya Bisa Isi 1 Maka Jumlah Vektor Penentuan Itu Sebanyak Permutasi R Dari N Kemudian Jumlah Vektor Penempatannya Itu Sebanyak Kombinasi R Dari N Kemudian Untuk Model BK Tak Hingga Maka Jumlah Vektor Penentuan Itu Sebanyak N Pangkat R Dan Jumlah Vektor Penempatan Itu Sebanyak Kombinasi R Dari N Plus R Min 1 Contohnya Bila R Sama Dengan 2 Klereng Ini Dilantunkan Kedalam N Sama Dengan 3 Kotak Maka Tabel Ini Menjadi Seperti Ini Jadi Untuk Model BK1 Maka Jumlah Vektor Penentuannya Itu Ada 6 Yang Didapat Dari Permutasi 2 Dari 3 Sedangkan Jumlah Vektor Penempatannya Itu Ada Sebanyak Kombinasi R Dari N Atau Sebanyak 3 Kemudian Kalau Modelnya Adalah BK Tak Hingga Ini Jumlah Vektor Penentuannya Adalah N Pangkat R Atau Sebanyak 3 Pangkat 2 Yaitu 9 Sedangkan Jumlah Vektor Penempatannya Ini Adalah Sebanyak Kombinasi R Dari N Plus R Min 1 Yaitu 3 Plus 2 Min 1 2 R R 2 Jadi Kombinasi 2 Dari 4 Sama Dengan 6 Nah Daftar Daftar Terinci Dari Semua Unsur Dalam Tabel Tadi Ini Untuk Model BK 1 Untuk Model BK 1 Itu Ini 2 2 1 2 3 3 1 Dan 3 2 Sehingga Vektor Penempatannya Ini Adalah 1 1 0 Jadi Ini Kantong Pertama Kantong Kedua Kantong Ketiga 1 1 0 Ini Mewakili Vektor Penentuan 1 2 Dan 2 1 Jadi Isinya Sama Disini 1 1 Jadi Ini Kelereng 1 Diletakkan Di Kantong 1 Kelereng 2 Diletakkan Di Kantong 2 Kalau Yang Ini Kelereng 1 Diletakkan Di Kantong 2 Dan Kelereng 2 Diletakkan Di Kantong 1 Banyaknya Kelereng Di Kantong 1 Itu Ada 1 Di Kantong 2 Itu Sebanyak 1 Sama Saja Sedangkan Faktor Penempatan 1 0 1 Ini Yang Mewakili 1 3 Dan 3 1 Kemudian Yang 0 1 1 Ini Yang Mewakili 2 3 Dan 3 2 Jadi Masing-masing Disini Maksimal Itu Hanya Masing-masing Kantong Itu Hanya Maksimal Berisi 1 Ini Namanya Model BK 1 Sedangkan Model BK Tak Hingga Ini Ada 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 Kemudian Ada 1 1 2 2 3 3 Kalau 1 1 Ini Berarti Klereng 1 Di Kantong 1 Klereng 2 Juga Di Kantong 1 Kalau Yang Ini 2 Klereng Ada Di Kantong 2 Yang Ini 2 Klereng Ada Di Kantong 3 Sehingga Faktor Penempatannya Yang 1 2 Dan 2 1 Seperti Ini Faktor Penempatannya 1 1 0 Kemudian Yang 1 3 Dan 3 1 Itu Ada 1 0 1 Berarti Di Kantong 1 Dan Kantong 3 Kemudian 2 3 Ini Faktor Penempatannya Yang 0 1 1 Kemudian Yang Ini Yang Ini Tadi Yang 2 3 Dan 3 2 Kemudian 1 1 Ini Faktor Penempatannya Yang 2 0 0 Jadi Kedua Klereng Itu Diletakkan Di Kantong 1 Kemudian Yang 2 2 Ini Faktor Penempatannya Adalah 0 2 Jadi Kedua Klereng Diletakkan Di Kantong Kedua Kemudian Yang Faktor Penempatan 3 3 Ini Kedua Klereng Berada Di Kantong Ketiga Materi berikutnya Ini Adalah Pembagian Pembagian Bola Di Dalam Kantong Hampir Hampir Sama Juga Cuma Disini Bola Atau Klereng Atau Benda Sebenarnya Itu Untuk Yang Kasut Ini Bolanya Dibedakan Jadi Sehingga Nanti Dalam Hal Ini Bola Itu Tidak Selalu Bola Bisa Juga Dia Bisa Guru Bisa Karyawan Dan Sebagainya Nah Untuk Yang Multinomial Koefisien Ini Apabila N1 Plus N2 Sampai Plus NR Ini Sama Dengan N Dan Didefinisikan Kombinasi Ya Bukan Kombinasi Ya Ini Aplikasinya Semacam Kombinasi Cuman Kalau Kombinasi Itu Kan Membagi Menjadi Dua Tempat Kalau Ini Membagi Menjadi R Tempat Ini Adalah N Faktorial Dibagi N1 Faktorial N2 Faktorial Sampai NR Faktorial Maka N N1 N2 Sampai NR Ini Adalah Banyaknya Pembagian N Objek Yang Berbeda Ke R Group Yang Berbeda Dimana Masing-masing Group Ini Berukuran N1 N2 Sampai NR Jadi Kalau Saya Gambarkan Ini Ada Sebanyak N Ini Dibagi Ke R Tempat Ada R Tempat Ini Tempat Pertama Tempat Kedua Tempat Ketiga Dan Seterusnya Sampai Tempat R Nah Di Tempat Satu Atau Di kantong Istilahnya Tempat Tidak Harus Kantong Di Tempat Satu Itu Ada Sebanyak N1 Dibaginya Ke Tempat Satu Sebanyak N1 Ini Sebanyak N2 Ini Sebanyak N3 Dan Seterusnya Sampai Ini Sebanyak NR Dimana N1 Plus N2 Plus N3 Dan Seterusnya Ini Sama Dengan N Jadi Kalau Dijumlahkan Ini Sebanyak N Jadi Banyaknya Cara Membagi N Benda Ke R Tempat Di mana Masing-masing Tempat Itu Berisi N1 N2 N3 Sampai NR Dengan N1 Ditambah N2 Ditambah N3 Dan seterusnya Sampai NR Sama Dengan N Banyaknya Cara Membagi Adalah Sebanyak ini Sebanyak N N Faktorial Dibagi N1 Faktorial N2 Faktorial Sampai NR Faktorial Nah Ini Perlu diingat Barangnya Berbeda Kemudian Terdapat R Pangkat N Kemungkinan Bila N bola Yang Berbeda Dibagi Kedalam R Kantong Yang Berbeda Jadi Ada N Benda Atau Bola Yang Berbeda Tadi Juga Bolanya Berbeda N Bola Kemudian Mau Dibagi Ke R Tempat Ini Tempat 1 Tempat Kedua Sampai Tempat R Nah Ini Sebanyak R Pangkat N Karena Bola Pertama Atau Benda Pertama Itu Bisa Diletakkan Di Kantong 1 Atau Kantong 2 Atau Kantong 3 Atau Kantong R Jadi Satu Bola Itu Punya R Kemungkinan R Kemungkinan Tempat Jadi Bisa Memilih Di Tempat 1 Atau 2 Atau Dan Sampai R Berarti Punya R Kemungkinan Untuk Meletakkan 1 Bola Ke R Tempat Nah Karena Ada N Benda Jadi Masing-masing Bola Atau Benda Itu Mempunyai R Kemungkinan Sehingga Kalau N Benda Itu Ada R Pangkat N Karena Benda Pertama Punya R Kemungkinan Benda Pertama Punya R Kemungkinan Benda Kedua Punya R Kemungkinan Benda Dan Sampai Ke N Itu Punya R Kemungkinan Juga Ini Ada Sebanyak N Benda Sehingga Banyaknya Cara Untuk Membagi N Bola Ke R Tempat Yang Berbeda Itu Adalah R Pangkat N Bakterial Oke Yang Berikutnya Nah Ini Terdapat N Kombinasi R Min 1 Dari N Min 1 Positive Integer Value Y Vector X1 X2 Sampai XR Yang Berbeda Yang Memenuhi X1 Ditambah X2 Sampai XR Sama Dengan M Dengan XI Itu Lebih Dari 0 Nah Kalau Yang Ini Ini Adalah Sama Dengan Banyaknya Cara Membagi Bola Yang Sama Ke R Tempat Yang Berbeda Dimana XI Lebih dari 0 Artinya Setiap X ini Nilainya Harus Ada Tidak Boleh 0 Jadi Minimal Ini X1 Bernilai 1 X2 Bernilai 1 Minimal Ya Apa Tidak Boleh Bernilai 0 Nah Ini Bolanya Sama Ini Kenapa Sebanyak N Min Apa Sebanyak Kombinasi R Min 1 Dari N Min 1 Ini Kalau Kita Bayangkan Kita Punya Ini Kan Bolanya Sama Jadi Misalkan Saya Punya Bola Saya Apa Saya Tata Gini Dalam Garis lurus Misalkan Ini Bolanya Anggap Sama Ini Dan Terusnya Ada Sebanyak Berapa Tadi N Bola Jadi Ini Bola Ke N Nah Kemudian Kita Mau Menyekat Sebenarnya Jadi Mau Menyekat Benda Ini Menjadi R Tempat Menjadi R Kita Membaginya Menjadi R Misalkan Disini Disini Nah Ini Nanti Berarti X1 Ini Bernilai 1 X2 Bernilai 2 Nanti Yang X3 Dan Seterusnya Misalkan XR Ini Bernilai 10 Misalkan Seperti Itu Jadi Sebenarnya Kita Itu Mau Memilih Sekat Atau Meletakkan Sekat Itu Dimana Jadi Kalau Kita Punya N Benda Katakanlah Kita Punya 8 Atau 6 Aja 1 2 3 4 5 6 Kalau Kita Punya 6 Bola Atau 6 Bola Yang Sama Gambarnya Anggaplah Sama Maka Kita Punya Sekat Sebanyak 1 2 3 4 5 6 Minus 1 Nah Kalau kita Mau Meletakkan Jadi Misalkan Ini X1 Ditambah X2 Ditambah X3 Aja Misalkan Sama Dengan Berapa Tadi 6 Nah Berarti Kita Mau Menyekat 6 Ini Menyekat Menjadi 3 Tempat Nah Berarti Kita Memilih 2 Sekat Dari 5 Sekat Misalkan Kita Pilih Ini Ini Dan Ini Misalkan Itu ya Nah Berarti Ini X1 Bernilai 1 X2 Bernilai 3 X3 Bernilai 2 Nah Ada Banyak Kemungkinan Pemilihan Sekat Ini Ini Sama Dengan Kita Memilih 2 Dari 5 Jadi Kita Memilih R Min 1 Dari N Min 1 Akhirnya Seperti Itu Nah Ini Juga Kita Membagi N Benda Yang Sama Ke R Tempat Yang Berbeda Tapi Disini Isinya Isinya X1 Sampai XR Ini X1 Sampai XR Ini Boleh 0 Jadi Boleh Tidak Diisi Nah Kalau Ini Banyaknya Kemungkinan Itu Adalah R N Plus R Min 1 Kombinasi N Atau Kombinasi N Dari N Plus R Min 1 Oke Nanti Untuk Latihan Kita Akan Bahas Di Kelas Zoom Kalau Mau Dicoba Silahkan Ada 6 Soal Yang Bisa Dicoba Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Materi Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatum